Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bahman Otak Atik Android Teman-teman pasti tau kan apa itu USB OTG? Ya, ini adalah puja dari USB OTG Bisa teman-teman lihat USB OTG ini mempunyai banyak fungsi sekali Salah satunya yaitu penyimpanan di luar HP Sehingga menjadikan HP kita tak lemot ketika kepenuhan data Selain USB OTG ini bisa digunakan di komputer Juga bisa kita gunakan untuk HP loh Karena di USB OTG ini mempunyai 2 port Yang port kecil ini bisa digunakan untuk HP Dan yang port besar ini digunakan untuk komputer Sehingga apabila teman-teman ingin memindahkan file dari komputer ke HP Atau sebaliknya dari HP ke komputer Teman-teman nggak perlu repot-repot cari kabel OTG ya Cukup memakai USB OTG ini Dan harga dari USB OTG ini terbilang murah lho Yaitu sekitar Rp50.000-Rp150.000 tergantung merek dan kapasitas penyimpanannya Kalau USB OTG ini bermerek Sandisk dengan kapasitas 32GB Harganya kemarin sekitar Rp150.000 tahun lalu Kalau sekarang mungkin hanya sekitar Rp130.000an Dan teman-teman bisa sangat mudah menemukan USB OTG ini di toko online ya Seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lain Permasalahannya apabila kita terlanjur membeli USB OTG Tapi ternyata HP kita tidak support dengan USB OTG Pastinya bikin teman-teman repot ya Sampai sampai saja teman-teman Bahkan ada trik nih bagaimana cara mengecek Apakah HP kita support dengan USB OTG atau tidak Tanpa menggunakan USB OTG ini Cukup dengan aplikasi Pastinya ingin tahu kan? Jangan kemana-mana Simak terus tutorialnya Dan cara untuk mengetahui apakah HP kita support dengan USB OTG atau tidak Caranya sangat mudah Tapi sebelum melanjutkan tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Dan juga klik tanda loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video-video bermanfaat terbaru setiap harinya Oke terima kasih Langkah pertama teman-teman harus mendownload dulu aplikasi USB OTG Checker di Playstore Aplikasi ini bisa diperoleh dengan gratis ya Kemudian setelah didownload kita buka saja Dan disini langsung muncul pemberitahuan tanda jantang berwarna hijau Yang menunjukkan bahwasannya HP kita Compatible atau support untuk USB OTG Kita juga bisa memeriksa rincian USB OTG kita Seperti USB Manager, USB Host, dan USB Device List Dengan daftar periksa dan melihat info perangkat di bawah ini Dan apabila HP teman-teman tidak support dengan USB OTG Maka akan muncul pemberitahuan berupa tanda silang berwarna merah Yang menunjukkan bahwa HP kita tidak support atau compatible dengan USB OTG Dengan cara mudah ini kita bisa mengetahui apakah HP kita support dengan USB OTG atau tidak Oke sobat-teman tadi adalah tutorial bagaimana caranya mengecek apakah HP kita support atau compatible dengan USB OTG atau tidak Dan apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya Dan apabila masih ada kebingungan silahkan isi komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum